What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan selain interview dengan Donovan Mitchell Tadi gue setelah berusaha menunggu 1 jam sebelum interview sebelum para pemain dateng Agar memastikan diri paling depan, jadi gue dapet interviewnya Dan selain interview dengan Donovan Mitchell, gue juga dapet interview dengan Steven Jackson dan juga Carlos Buzer Nah gue sama Carlos Buzer tadi ngomongin tentang Tripedia ke Bali juga Nah kalau begitu guys, langsung aja kita liat interviewnya sekarang You talking to me? I'm gonna make him an offer of camera food I'll get you Mike Vincent And your little dog too Nobody puts baby in the corner I see dead people Go ahead, make my day This is Stata Andrea Bye Felicia Bye Felicia I am I'm McLovin I'm McLovin I am McLovin Just keep swimming, 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 just keep swimming Ya, I know that one That's Nemo That's Nemo? Ya, Dory, come on bro You kinda look like Dory And the last guy I've been doing since 1990 The Randos Go give it to him Give it to him Ya, I, I, I My man I'm McLovin I'm always great What the most excited about? I'm excited about all the fans Everybody, all the families in the building Having a good time Watching greatness play together You know what you're saying? Players only baby Let me tell you something I wanna see somebody take flight like this jumpsuit You see the greatness I'm wearing right now Michael Jordan, happy birthday There it is Give it up for the champions y'all I know you went to Bali With your family Yeah, I did I'm from Indonesia Oh really? What's up? I'm Rocky man, nice to meet you So I just wanna get your experience in Bali Yeah, I had a great time in Bali We went to the booth I had it with my wife and a bunch of friends They had a great time I'm going back again in June I'm gonna make it a yearly trip It's a far trip from Miami It's working It's so much fun The weather, the food Everybody over there has great peace in their hearts It's so much fun So are you team staff or are you team LeBron? I like LeBron's team Team LeBron Thanks, boys, appreciate it man So you feel like this is gonna be more competitive this season? Yep, next year they just need to put the draft on TV If the draft's on TV next year it'll be great So who do you got for the... Are you team LeBron or are you team staff and Curry? I'm neither I'm just here to watch a great game Watch these guys get up and down I'm here to really see what Kyrie's gonna do Thank you, Stack Appreciate it man Don, Royce O'Neal told me that this was a dream come true for you For joining the dunk contest So what was your reaction when you got invited to the dunk contest? What's up brother, you good? I'm good I'm good Appreciate it Yeah, you know just it's one of my favorite events Being here and to be a part of it is an honor I was definitely excited to have this happen So I couldn't pick this to happen so soon But I'm just enjoying it and taking it one moment at a time Hour by hour I guess So Rudy Gobert told me he wants you to wear a Spider-Man costume So will that be happening tonight? He told me he wanted me to wear a Spider-Man costume and hang upside down I was like no, come on I was like come on, I can't do that So you've been busy winning 11 in a row When did you get a chance to think about the dunk contest? After the last game, I guess I didn't really practice much My first real practice was yesterday I did a little something this morning But all the dunks I feel like I've done before Just now I've got to be able to execute them in front of millions of people I've played many dunk contests but I've never had this many eyes on me at one time So I'll be pretty excited Don, you have a lot of fans in Indonesia now What do you have to say about that? Yeah, I appreciate the support Thanks to you very much Just appreciate the support from the Indonesian fans And hopefully you all can continue following me on this Hopefully very long journey Itulah interview gue hari ini Dan gue seneng bala akhirnya dapet interview dengan Donovan Mitchell Dan dia juga memberikan gue kredit Katanya kalau fansnya dia yang dari Indonesia semakin besar gara-gara gue Tapi ngomongin tentang dunk contest hari ini Yang sedikit dibawa ekspektasi adalah Victor Oladipo menurut gue Dan juga Danny Smith Junior hampir aja Bisa bikin seru juga tadi Tapi gagal melakukan dunk pertamanya Padahal dunk keduanya udah susah banget menurut gue itu Dan yang best dunk hari ini menurut gue adalah Larry Nash Junior Gue bilang itu yang dipantulin ke papan Lalu dipantulin lagi dua tangan di dunk itu Perlu hang time yang agak lama Dan kekuatan perut yang kuat banget itu Jadi gue bilang itu adalah the best dunk Gue belum pernah liat dunk itu sebelumnya juga Jadi gue lumayan amazed tadi pas liat itu Tapi gue sangat terhibur banget lah hari ini dengan dunk contest Itu keren banget Tapi gue bilang kenapa Donovan Mitchell menang Itu karena dia packagingnya bagus banget Menurut gue dia paling entertain hari ini Dan dia ngerti bagaimana mengambil hati penonton juga Tapi yang pertama dunk pertama gue bilang itu susah banget Dia pantulin bola ke papan Dia pake dua ring ke papan yang kanan lalu di dunk yang kiri Itu gue bilang timingnya harus pas banget Dan satu lagi dunk yang dia gue bilang agak susah adalah yang dilemparin bolanya sama temennya itu Jadi dia ngelompatin Kevin Hart juga dan anaknya Kevin Hart dan adik ceweknya dia Itu passing di samping ring itu sangat susah Kalau ada yang pernah cobain Jadi timing dan passingnya harus pas banget Dan tadi kebetulan langsung pas Jadi itu kenapa dia dapat nilai tinggi banget Karena level of difficulty nya sangat tinggi Jadi itu juga salah satu dunk yang sangat menarik menurut gue hari ini Dan dia sempat memberikan tribute kepada salah satu legendnya Utah Jazz yaitu Daryl Griffith Dan juga yang disebut nama Dr.Dunkstein Karena dia memberikan itu Selain dia legend dari Utah Jazz ternyata tuh dia legend dari Louisville juga Aluminya sama kayak Donovan Mitchell Kenapa itu Donovan Mitchell milih dia sebagai salah satu pemain Yang dia mau kasih tribute Dan yang kedua adalah dia tribute ke Vince Carter Untuk dunk terakhirnya itu lumayan mengejutkan Gue jarang masih lihat kayak ada satu pemain melakukan tribute kepada pemain yang beda tim gitu Jadi ini hal yang lumayan menarik dan juga baru kayaknya di dunk contest Jadi gue bilang Donovan Mitchell adalah pemain yang paling bisa menentertain crowd atau fans hari ini Itu kenapa dia menang menurut gue Dan juga dunk nya lumayan keren-keren dan juga lumayan susah untuk dilakukan Jadi kalau kalian mau berargu silahkan nanti di comment section di bawah Pasti gue yakin ada beberapa yang mikir harusnya Larry Nance yang menang Gue sih sebenernya pengen banget tadi tuh seri sebenernya biar ada satu dunk lagi Karena itu bakal seru banget kalau mereka akan melakukan satu dunk lagi tadinya Tapi kayaknya tadi tuh judgesnya udah pada pengen kompromi biar skornya 46 Tapi kayaknya salah hitung tuh kayaknya So gue lihatin mereka udah ngintip-ngintip nilainya sebelah-sebelahnya Tapi kayaknya lama banget gitu Eh ternyata salah juga Tapi akhirnya yang dimenangkan adalah Donovan Mitchell dan sesuai prediksi gue Gue sebenernya prediksi hari ini yang juara skills challenge adalah Lauri Markkinen itu hampir hanya kalah di final dari Spencer Dinwiddie Devin Booker prediksi gue akhirnya bener juga 3 point contest Dan lalu Donovan Mitchell Jadi lumayan lah 2 dari 3 prediksi gue Kalau gitu guys itu aja video gue hari ini Jangan lupa dikasih thumbs up video gue Dan jangan lupa juga untuk komen apapun yang kalian mau tentang NBA All-Star Saturday Night Dan bagi yang mau subscribe Please tekan dong tombol subscribe-nya Subscribe-nya Biar sering-sering nonton video gue Kalau gitu guys itu aja video gue Thank you guys for watching And I'll see you guys in the next video Peace